Oke guys sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial Cara mengubah tampilan whatsapp android menjadi iphone versi yang terbaru Nah untuk kali ini kita gak perlu menghapus whatsapp yang dari playstore Jadi kalian gak perlu khawatir nih kalau nanti gak berhasil Oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya Jadi pertama kita menggunakan whatsapp modifikasi Link aplikasinya ada deskripsi aku jadi kalian jangan lupa cek Nah ini dia langsung aja kita buka dan download Nah ini lagi proses pengunduhan Oke biar gak memakan durasi aku skip aja Dan ini udah selesai di download Nah ini masih berbentuk zip jadi kita ekstrak dulu ya guys Untuk ekstraknya disini teman-teman membutuhkan aplikasi Zarsiver Kalian bisa download di playstore atau bisa cek link aplikasinya di deskripsi aku Oke langsung aja kita klik izinkan Nah kita cari aplikasi whatsapp tadi namanya itu ios whatsapp ios clone Oke kita klik cari Nah ini dia langsung aja kita klik Dan kita klik ekstrak Lalu kalian klik yang warna hijau yang aku kasih panah Nah disini kita harus memasukkan password Passwordnya itu angka semua dan simple banget 6 7 8 9 0 Lalu klik ok Nah kalau udah selesai di ekstrak Dia akan berubah menjadi file Nah ini dia whatsapp ios clone Kita klik aja Nah disini ada dua tema Tema hitam dan putih dan aplikasi whatsappnya Langsung aja kita pasang aplikasi whatsappnya Kita klik Lalu klik install Lalu klik setelan Lalu klik izinkan aplikasi dari sumber ini Lalu kembali Dan kita install aplikasi whatsappnya Oke ini udah selesai Langsung aja kita klik selesai Nah sekarang kita langsung aja masuk ke whatsappnya Nah kalian bisa lihat ya Itu ada dua whatsapp Oke ini kita klik izinkan Lalu ini klik ok Klik izinkan aplikasi dari sumber ini Kalau udah kita kembali Lalu klik setuju dan lanjutkan Nah teman-teman tambahkan nomor handphone whatsapp kalian Pastikan kartunya itu masih ada aktif Dan bisa menerima sms Sekarang nanti kita akan dapat kode verifikasi ya guys Nah itu aku skip aja Ini udah selesai kode verifikasinya Nah ini bisa juga kita Kembalikan cadangan chat kita Jika sebelumnya kalian cadangkan ya guys Nah disini aku klik lewati Karena tadi aku gak melakukan pencadangan di whatsapp aku Oke langsung aja kita isi nama kita Lalu klik lanjut Nah kalau udah selesai tampilnya bakalan kayak gini Disini aku akan coba mulai chat baru Oke ini dia untuk tampilannya Sebenernya udah mirip sama iphone Cuman untuk bagian room chatnya gak mirip Nah sekarang kita ubah menjadi 100% iphone Caranya kalian klik yang setelan Lalu klik embed preference Lalu klik di bagian tema Lalu klik yang memuat tema Nah setelah itu kita cari file yang Whatsapp iOS clone tadi Nah ini dia Langsung aja kita klik Dan temen-temen pilih mau tema hitam atau putih Nah disini aku terapkan tema putih ya guys Oke guys ini dia untuk hasilnya Nah kalau misalkan ada tampilan kayak gini Kita klik yang agree Nah menurut aku ini udah mirip banget sama iphone ya temen-temen Dan bagian rsip chatnya juga di bagian atas kayak gini Gak di bawah lagi Dan untuk room chatnya juga mirip sama iphone Nanti kita bisa hilangkan yang titik 3 itu ya temen-temen Dan dia juga ada angka Oh iya disini emoji nya juga masih android Jadi kita ubah aja menjadi emoji iphone Caranya itu kalian klik yang setelan Lalu klik di bagian mb preference Lalu klik di bagian umum Lalu kalian klik gaya tampilan dan nuansa Setelah itu kalian pilih yang all whatsapp iOS Sebelumnya kita download terlebih dahulu Oke ini udah selesai di download Langsung aja kita pilih all whatsapp iOS nya Nah jika kalian lihat di bawah Disana tuh ada gaya tulisan Kalian bisa pilih mau phone yang mana Ini tuh banyak banget ya pilihannya Oke untuk iphone biasanya tuh Roboto medium ya temen-temen Aku pilih yang itu Lalu icon peluncurnya bisa kita ubah juga Ini adalah logo aplikasi Lalu ubah icon notifikasi Bisa kalian ubah juga warnanya Jadi disini ada banyak fitur ya temen-temen Nah langsung aja kita cek Apakah emoji nya udah berubah menjadi emoji iphone Oke ini dia hasilnya Oke guys ini dia hasilnya Emoji nya udah berubah menjadi iphone Walaupun kita kirim juga iphone ya temen-temen Menurut aku bagus banget Karena selain tampilan whatsapp kita iphone Emoji juga juga iphone Nah selanjutnya aku bahkan hilangkan juga Yang titik tiga mengambang ini Karena tata letaknya kurang bagus menurut aku Cara menghilangkannya Kalian tinggal masuk aja ke bagian setelan Lalu setelah itu klik di bagian mb preference Nah klik pengaturan lain Lalu kalian klik yang sembunyikan Tombol mengambang di dalam percakapan Lalu ini kita aktifkan aja Nah kalau udah selesai Sekarang kita lihat hasilnya Apakah udah hilang yang titik tiganya tadi Nah ini dia kalian bisa lihat ya Titik tiganya udah gak ada lagi Jadi udah mirip sama iphone Nah selanjutnya aku bakalan Terapkan tema gelap Caranya kalian klik yang Aku kasih panah Lalu klik yang gambar matahari Sebelumnya kita ubah dulu Menjadi tema gelap ya temen-temen Lalu klik yang aktif Nah kalau udah tema gelap kayak gini Baru kita terapkan Yang tema gelap Yang udah kita ekstrak tadi Caranya sama seperti yang tema putih tadi Kita masuk ke setelan Lalu klik mb preference Lalu klik di bagian tema Lalu setelah itu Kita cari filenya ya temen-temen Oke ini dia Kita coba terapkan yang gelap Jadi tema gelap ini tuh Buat kalian yang gak suka tema putih Atau pengen matanya gak sakit Saat buka whatsapp Jadi kalian bisa gunakan tema gelap ya guys Oke ini dia tutorial dari aku Cara mengubah whatsapp android Menjadi iphone versi yang terbaru Ini tuh worth it banget menurut aku Dan caranya anti ribet mudah banget Dan juga buat kalian yang nanya Apakah aplikasi itu aman atau enggak Menurut aku aman ya guys Karena aku sering banget bikin tutorial ini Dan juga whatsapp ini tuh Banyak banget fitur-fitur kelebihan lainnya Yang gak akan kalian dapatkan Dari whatsapp playstore Jadi kalian bisa cek-cek aja ya Di bagian pengaturannya apa aja Nah misalnya itu seperti Kalian bisa sembunyikan tanda online Bisa sembunyikan tanda centang 2 Kalian bisa mendownload story orang lain Kalian bisa lihat story orang lain tanpa ketahuan Dan banyak banget pilihan lainnya Pokoknya kalian harus-harus cobain Whatsapp ini ya guys Nah untuk mengembalikannya ke whatsapp normal atau biasa Caranya sama aja seperti biasanya Kalian tinggal cadangkan aja data-data kalian Lalu kalian hapus whatsapp ini Dan kalian bisa kembali ke whatsapp playstore Nah guys sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat dan temen-temen suka Jangan lupa di like, comment, dan subscribe See you in the next video, bye-bye